Lenda tak ada, mati kelabu dengar radio Tapi radio Malaysia, jangan radio lain Dia dengar radio Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama kita berdua Ada saya Kisah Medin Dan saya Yaes Rizky ya Dan seperti biasa kita akan membuat video-video yang seru-seru lucu-lucu Dan bikin happy hari-hari teman-teman semuanya Dan tentunya juga bermanfaat ya Kali ini masih kita lanjutkan ceramah-ceramah tentang bulan Ramadan Nah kali ini kembali lagi ke Ustadz Azhar Idrus Ini temanya cukup menarik-menarik ya Kebetulan yang kita dapetin videonya bagus-bagus Kali ini tentang pertanyaan Bagaimana kalau buka puasa tapi tidak mendengar azan maghrib Yang penting waktunya kalau udah masuk sih gak apa-apa sih ya Tapi kadang kita harus mantap gitu lho Ada azan ni lah gitu kan Asal bukan azan zuhur atau azan azan Yang dah kita simak penjelasan lengkapnya seperti apa Satu dua tiga Yang pertama boleh tak kita buka Tak dengar orang azan Haa Haa Pakat-pakat tanya soalan Ni Berapa ada Haa Boleh tak kita buka puasa Tapi tak dengar orang azan Haa Boleh buka ke jauh Yang pertama kita nak tahu dulu Buka-buka puasa ni penda tanda je Haa Nah Buka puasa ni penda tanda je Tanda buka puasa ni Ialah tenggelam matahari Tenggelam matahari Waktu Dengan takuin Tak ada kena-kena Haa Nombor satu Matahari tu sendiri Haa Oh ya Nampak Bila dia tenggelam bulatan matahari Maka Itulah dia panggil maghrib Haa Lepas tu puasa tu Maknanya Al-imsa Anil muhtiri Min tulung il pajri Ila guru bisyamsi Puasa ni menahan diri Daripada terbit pajau subuh Sapa tenggelam matahari Jadi bila tenggelam dah matahari Di kaki langit Haa Ni kaki langit kita tengok Ni bulatang matahari Dia turung ni Belum lagi Haa Garik dekat nak gaitkan Ada matahari Macam-macam warna Haa Dia panggil sunset Nampak separuh tu Dok lagi Gurub ni hilang teruk Gurub Haa Ni Gurbul Gurbul Gurub Haa Lenyak Lenyak bulatang Ting tu Boleh makan Haa Itu lah waktu baru buka Haa Dah tu bila Dia pakar pergi tengok matahari Kau amat-amat tu bila Dau Jadi nak jaga sejek Kalau pergi hutang matahari Haa Maka tu bila dia tengok Takwin Tengok kelenda Haa Kelenda tu dia buat pagi-pagi Petang hari tepek Pagi buat petang tepek Dok setahun Setahun pakar Falok Kira dengar falok Maka boleh Haruh pada syara Haa Eh Walaupun maknanya Tak nampak Pakar falok boleh Pakar takwin Lepas tengok takwin Haa 7.23 Dia pun tengok jam pulak Pakar jadwal tu Ting tengok Haa Bak sini terlalu 7.23 Dah lepang ni Di takwin 7.23 Ting tengok Nang suku Haa Boleh bang ke tak Haa Dia pergi tengok tu Dia tengok pulak jam Ya ya Haa Di takwin tu ada jam Haa Tak Dia Ni tulis ke 7.23 Pas tengok situ Tengok jam pulak Tengok jam dia pulak Atau jam sejik Tengok situ di takwin Tulis 7.23 Tengok jam sejik Nang suku Boleh bang haa Hehehe Tak boleh Duduk mula Lampak lagi Haa Dia tengok 7.23 Tengok jam pulak Sejik Jam tangan 7.23 Paru azam Nang Nampak lagi Jadi Hak paling betul Kali Hak lu Hak matahari tergelang Jadi siapa Yang tengok Matahari sudah tergelang Sama ada Dia duduk darat Dia duduk tepi laut Dia naik kapal terkebang Ujung kaki langit Tergelang dah Hak bulat haa Maka dia kira Sudah masuk Waktu maghrib Boleh makan Dan boleh semayang maghrib Dan azam Sunat Kita tunggu azam Ya Faham Kalau kita Haa Tak dapat nak tengok Dengan tepat Tapi kalau kita tengok Dengan tepat Tak payah tunggu azam Haa Nak pok Tau tu Tak hilang dah Nak tak hilang dah Puak Makan Tak ada masalah Jadi boleh Syaratnya bukan azam Macam semayang Nak semayang bukan azam Azam cuma nak kabur Waktu sudah masuk Bukan masuk waktu azam Azam ni Pemberitahuan Dengan mana Waktu sudah masuk Bukan dia tu Masuk waktu Bila waktu sudah masuk Dilaungkan azam Mana masuk dulu Azam tu Masuk dulu Masuk dulu Waktu suku Dia dekat waktu dulu Ya masuk dulu Baru azam Ada azam lewat Ada Ada tu Bila Bila masuk Dia tak bang Dia bang Nampak dah Orang kapong Bawa panci-panci An Alhamdulillah Tak abang Nampak dah Bunyi Baru Baru nak Baru Ada yang kita juga Yang kayaknya makan dulu Buka baru azam Jadi masuk waktu Dengan Tergelam matahari Tapi tergelam di kaki langit Jangan tergelam atak-atak Balai raya Nampak dah Atak sekolah dah Lah hilang dah Nang suku Dah 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 Herti nak tengok Awat hari Dah Herti nak tengok Awat hari Tengok Kelendar Kelendar tak ada Mata kelabu Dengar radio Tapi radio Malaysia Jangan radio Lain Dia dengar radio Indonesia Radio Indonesia Dia pula Sulawesi Sudah masuk Waktu berbuka Waduh Bahaya Jadi memang gitu ya Kalau jaman dulu Memang radio Si patokannya Iya enggak Enggak tahu Dacima azam Kalau dulu kan Jaman dulu Jaman kecil Jaman kecil Jaman kecil Jaman dulu belum ada Ya kan jaman ayam Kan ayam Sama Dacik Eda Kesannya aku tua Banget Jaman Jangan kecil Belum ada listrik Teman Dacik Udah Iya sih Iya sih Jaman gue dulu Dengan radio Ya bener Dengan radio Terus sama Ajat di masjid Jadi Kalau kita lihat Secara langsung Maksudnya Matahari tenggelam Memang agak susah Kalau bukan orang-orang Yang di pinggir pantai Karena kan Kalau pinggir pantai Baru kelihatan Kaki langit kan Tapi kalau kita Di tengah-tengah perkotaan Apa tengah kampung Kan gak bisa Kecuali Kita tinggalnya di Rumahnya tinggi Gunungan Gunungan itu Baru kelihatan Kaki langit kan Bisa gitu Yaudah segitu aja Teman-teman Sekedar Kita menanggapi ceraman Dan juga pengalaman pribadi Yaudah segitu aja Dan nanti kita Simak ceraman-ceraman Seru lainnya Menarik ceraman-ceraman Gini Karena berhubungan Dengan kita sendiri Maksudnya Pengalaman-pengalaman Kita sendiri Jadul Yaudah Aduh Jadul Yaudah kita Akhiri aja ya Jadul Yaudah kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat